Uni Eropa dilaporkan mengalami resesi ekonomi. Hal ini terjadi saat Uni Eropa nekat menjatuhkan paket sanksi ke Rusia. Dikutip dari ri.ru pada Jumat 9 Juni, data Eurostat menunjukkan PDB 20 negara zona euro telah menurun untuk kuartal kedua berturut-turut, artinya kondisi ini memasuki jurang resesi. Menurut penilaian akhir ketiga, pada kuartal pertama, indikator meningkat sebesar 1 persen secara tahunan, namun pada kuartal tersebut menurun sebesar 0,1 persen. Perkiraan awal dan sementara pada saat yang sama mengasumsikan pertumbuhan masing-masing sebesar 1,3 dan 0,1 persen. Pada triwulan keempat tahun lalu, secara tahunan juga terjadi peningkatan yakni sebesar 1,8 persen, akan tetapi secara triwulanan terjadi penurunan yang sama sebesar 0,1 persen. Selain itu, total PDB negara-negara Uni Eropa pada kuartal pertama menurut perkiraan akhir menunjukkan pertumbuhan sebesar 1 persen secara tahunan dan sebesar 0,1 persen. Hal tersebut ditinjau secara triwulanan. Pada triwulan keempat tahun 2022, indikator tahunan meningkat sebesar 1,7 persen, sedangkan indikator triwulanan menurun 0,2 persen. Pada akhir tahun 2021, PDB zona Euro dan Uni Eropa masing-masing tumbuh sebesar 5,3 persen. Sebagai mana informasi sebelumnya, Uni Eropa mulai khawatir kelelahan menangani pengungsi Ukraina yang dilanda perang melawan Rusia. Terlebih saat ini Uni Eropa dilanda inflasi yang membuat krisis ekonomi. Dilansir dari RT.com, komisaris urusan dalam negeri Uni Eropa, Yelva Johansson, memberikan penjelasan. Ia menerangkan Uni Eropa sedang mengalami kelelahan solidaritas terhadap pengungsi Ukraina. Aliran dana dari pemerintah anggota blok ke pengungsi menyebabkan kebencian. Solidaritas para anggota Uni Eropa dipertaruhkan dengan mengurusi para pengungsi Ukraina. Sementara itu, penasihat khusus Uni Eropa untuk Ukraina, Lodevich Eiser, memberikan penjelasan terkait krisis biaya hidup telah menghantam keluarga berpenghasilan rendah dan menengah di masyarakat. Padahal sebagian anggaran harus digelontorkan untuk mengintegrasikan sekitar 4 juta pengungsi Ukraina ke dalam perawatan mereka. Dicontohkan, Irlandia telah dicengkram oleh salah satu kekurangan perumahan paling akut di dunia selama beberapa dekade terakhir. Namun negara itu menampung lebih dari 76 ribu pengungsi Ukraina. Sebagai mana diketahui sebelumnya, Hungaria kembali mewanti-wanti Uni Eropa yang terus nekat merencanakan paket sanksi baru terhadap Rusia. Diungkapkan, sanksi justru menjadi bumerang dan merugikan Uni Eropa sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria, Peter Ciarto, dalam acara Forum Perdamaian Internasional Budapest. Ia menerangkan histeria sanksi di Uni Eropa merusak daya saingnya. Menteri Luar Negeri Hungaria menjelaskan Amerika Serikat telah merasakan konsekuensi konflik di Ukraina pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada Eropa. Ciarto mengatakan Uni Eropa dapat mengalami kerugian bagi dirinya sendiri dengan histeria sanksi tersebut. Diungkapkan, sanksi justru merusak ekonomi menjadi ancaman bagi keamanan energi Eropa. Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria mengingatkan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tidak mencapai tujuannya dan tidak mengakhiri konflik di Ukraina. Ia menandaskan sanksi ke Rusia hanya menyebabkan masalah serius dalam ekonomi Eropa dan global. Kepala Kementerian Luar Negeri Hungaria tersebut juga membeberkan saat ini terjadi perdebatan tentang paket sanksi ke-11. Ia berpikir sanksi telah gagal berdampak pada Rusia. Ciarto percaya bahwa dengan langkah militer dan sanksi merupakan keputusan yang tidak masuk akal, ia menegaskan kembali bahwa pemerintah Hungaria mengusulkan meminta pihak yang bertikai untuk segera menghentikan tembakan dan memulai negosiasi perdamaian. Terima kasih telah menonton!